aku harus kenapa saya? bina, tolong lihat ya ada apa bina ya? siap dong siap dong siap dong hai semuanya selamat datang di channel PG Movie Review di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang ibu hamil yang melahirkan bayi kembar lucu tapi berlainan tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe untuk menonton video seperti ini setiap hari petaka rumah di atas kuburan menembus mata batin The Series ANTV tanggal 20 Januari tahun 2019 F152 rumah di atas tanah kuburan membawa kemalangan Yana segaja membeli rumah angker yang berdiri di atas tanah kuburan seorang penunggang kuda yang dikubur bersama kudanya Yana memilih rumah tersebut untuk melancarkan persunggihan yang dia jalani untuk memajukan usahanya nisa istri Yana yang selalu dihantui oleh penampakan penunggang kuda dan kudanya merasa terganggu begitu juga dengan icah anak Yana yang bisa melihat adanya hantu penunggang kuda dan kuda di rumah itu tapi Yana untuk menutupi ritual persunggihan yang dia lakukan minta keduanya untuk tidak menghayal padahal munculnya hantu-hantu penunggang kuda itu dikarenakan Yana yang nurut negan ucapan Sandra selingkuhan Yana untuk melakukan persingguhan sehingga penghuni tanmah kuburan bangkit para tetangga seitar melihat kepindahan nisa ke rumah itu menjadi bahan obrolan nisa pun kaget mengetahui rumahnya dibangun di atas tanah kuburan tapi lagi Yana menyuruh nisa untuk tidak menegarkan ucapan orang-orang Yana dan icah dikurung agar tidak lagi mendengar omongan orang usaha Yana jadi laris bengkelnya selalu penuh Yana sangat bangga dengan keberhasilan Andra yang membuat bengkelnya jadi maju namun salah satu pelanggan bengkel Yana menjadi tumbal yang diminta oleh hantu penunggang kuda sesaat setelah menservis motornya begitu juga teman nisa yang mengantar nisa ke rumahnya menjadi tumbal nisa makin ketakutan dan cemas tapi Yana selalu menepis pikiran nisa supaya tidak curiga hingga icah anak mereka tersirap oleh hengaru mistis hantu penunggang kuda yang menyerap icah hantu tersebut menjelma menjadi nisa dena mengajak icah ke danau nisa yang melihat itu berusaha mengejar dena akhirnya berhasil menyelamatkan icah nisa membawa icah ke orang pintar dena sungguh kaget nisa mengetahui kalau semua itu karena persunggihan yang dilakukan oleh Yana nisa nekat menghancurkan kandang kuda yang dibuat Yana untuk melakukan persunggihan atas dosokan sandra Yana pun mengusir nisa nisa memulai hidup baru dengan mengontrak rumah sementara Yana menikah lagi negan sandra yang akhirnya menjadi tumbal Yana panik dengan kematian sandra dia ketakutan dituduh membunuh sandra dia berusaha membuang sandra namun kepergok warga yang mengejar-ngejar Yana Yana mencoba temui nisa yang pulang berjualan nisa meminta Yana untuk bertobat dan menyerahkan diri Yana tetap menolak dena kembali melarikan diri Sekian video untuk kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami silahkan hubungi email di bawah Untuk pertama kali coba pemasangan iklan gratis Terima kasih telah menonton!